Polisi melakukan aksi jemput paksa penangkapan anak iai di jombang DPO pencabulan MSAT. Namun polisi kesulitan membawa tersangka pencabulan karena mendapat penolakan dari petinggi ponpes milik ayah tersangka. Untuk mengetahui informasi terkini sudah ada koresponden CNN Indonesia Wida Subianto di jombang Jawa Timur yang saat ini sedang menggelar konferensi pers, mengikuti konferensi pers bersama dengan Humas Polda Jawa Timur. Kita ikuti bersama. Kemudian empat kali koordinasi dengan kejaksaan. Saya rasa polisi sudah berupaya sehumanis mungkin dalam upaya penegakan hukum ini. Sehingga saya menghimbau kepada keluarga tersangka MSAT ini untuk kooperatif membantu kami. Sekali lagi kami menghimbau kepada pihak daripada MSAT ini, keluarga MSAT ini untuk membantu kami. Kooperatif membantu kami. Kemudian kita masih berproses di dalam ya. Kita masih berproses. Kita masih terus melakukan upaya-upaya pencarian di dalam. Sehingga kami mengharapkan kepada keluarga tersangka ulangi, untuk berkooperatif dengan pihak kita. Kita masih terus di sana ya. Masih terus mencari ya. Masih terus mencari dan berkoordinasi terus dengan keluarga daripada MSAT ini. Doakan saja. Sementara kita fokus di dalam lingkungan pelosok ini. Sementara kita... Sementara hari ini enggak ketemu apakah pencara dihentikan dan... Ditunggu aja. Ya nanti kita update lagi. Dan keluarga enggak masih gali pencerahan apa enggak? Kita masih berfokus kepada wilayah di dalam. Karena banyak sekali ruangan-ruangan di sana. Banyak ruangan-ruangan yang kosong, yang tersembunyi di sana banyak. Sehingga kita terus melakukan upaya pengledaan di ruangan-ruangan itu. Ya sekali lagi ya saya menginggung bawa kepada keluarga MSAT. Tolong polisi dibantu. Ya sekali lagi polisi dibantu. Kita sudah banyak sekali membantu. Dan kita sudah humanis di dalam upaya penegakkan hukum ini. Dan itu kan bisa juga ditetapkan sebagai tersangka menghalang-halangkan petugas? Ya seperti yang tadi sampaikan tadi ya. Yang tadi kan saya sampaikan. Salah satunya tadi yang DD tadi sudah kita tangkap. Ya sudah kita tangkap. Sesuai Undang-Undang nomor 2 tahun 2022. Tentang masalah kejahatan seksual. Kalau menghalang-halangi penyidik di pasal 19 itu. Ya ancaman hukumannya 5 tahun. Ya sekali lagi pasal 19 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Menghalang-halangi upaya penyidikan terhadap kasus pelecehan seksual ini. Ancaman hukumannya 5 tahun. Sekian terima kasih. CD itu driver Indan. Kalau pengasuh pengasuh. Nanti ya. Nanti. Perkembangannya nanti kita sampaikan. Kita sampaikan. Sempatisannya sudah selesai semua atau bagaimana? Masih berproses ya. Masih berproses. Terima kasih ya. Sekarang berproses kita periksa. Kita pilah-pilah di Pores. Terima kasih. Ya seperti itu Rifana. Jadi baru saja ini adalah press release yang disampaikan oleh Kabupaten Humas Polda Jawa Timur, Kombes Poldir Manto. Bahwa sampai sore ini proses pencarian dari DPO dan juga tersangkai kasus pencabulan dengan tersangkai salah satu anak kiai ponpes ternama yang ada di Jombang. Ini masih belum membuahkan hasil. Tentu saja ini Rifana bukan hanya masalah penantian dari adanya proses penangkapan seorang DPO tapi juga masyarakat secara umum ini ingin mengetahui lebih jelas bagaimana sebenarnya penerapan hukum yang ada di Indonesia. Kasus ini sudah mendapatkan sorotan dari berbagai pihak termasuk dari Ketua Tanfizyah, pengurus wilayah NADATUL Ulama Jawa Timur. Ini yang menyatakan bahwa sebenarnya kasus ini seharusnya tidak perlu terjadi sampai berlarut seperti ini. PWA NU Jawa Timur menyatakan bahwa siapapun warga negara Indonesia bagaimana kedudukannya, status sosialnya, apakah di anak pejabat, apakah anak pemuka agama, apakah anak dari pelaku-pelaku prostitusi seperti Eksdoli sampai disebutkan seperti itu oleh Ketua Tanfizyah PWA NU Jawa Timur, itu semua kedudukannya sama di depan hukum. Jadi Ketua Tanfizyah PWA NU Jawa Timur merekomendasikan dan juga menyarankan kepada keluarga dari tersangka DPO MSAT ini untuk kooperatif, khususnya dari pemilik PONPES Siddiqiyah Jombang ini sebagai panutan bahwa ikut kooperatif untuk mendukung Polda Jawa Timur untuk menangkap dari DPO ini dan berikutnya untuk diserahkan ke kejaksaan untuk mengikuti proses pengadilan berikutnya. Seperti kita ketahui Rifana bahwa per 3 Juli kemarin sebenarnya tim gabungan dari Polda Jawa Timur kemudian juga Polres Jombang ini melakukan penjemputan paksa di tempat saya berada saat ini di PONPES Siddiqiyah Peloso Jombang. Ini namun seperti yang video beredar viral bahwa kapolres Jombang ini sampai harus melakukan pendekatan humanis dan juga duduk bersimpuh. Di kedua orang tua tersangka, tepatnya pemilik PONPES Siddiqiyah atau pengasuh PONPES Siddiqiyah ini dan di video itu terlihat jelas bahwa orang tua dari MSAT ini, DPO ini menyatakan bahwa kasus ini sebenarnya adalah fitnah, kemudian juga ini adalah masalah keluarga dan meminta secara eksplisit bahwa kepolisian untuk pulang ke tempat masing-masing. Jadi ini yang juga disayangkan oleh pengurus wilayah Nadatul Ulama, tepatnya Ketua Tanvisiyah bahwa seharusnya kalaupun memang seperti pembelaan yang disampaikan oleh pihak keluarga, ini proses yang dilakukan adalah mengikuti prosedur hukum dengan mengikuti persidangan dan melakukan pembelaan dalam persidangan itu bukan dengan menyembunyikan seseorang yang bersatus tersangka bahkan DPO. Kasus ini Rifana bermula sejak tahun 2019, tepatnya bulan Oktober dimana salah satu korban dari dugaan kasus pelecehan penyekapan kemudian juga kekerasan seksual ini dilaporkan ke Polres Jumbang. Status kemudian naik menjadi tersangka untuk MSAT ini dan berikutnya namun proses dirasakan lamban atau lambat dilakukan oleh Polres Jumbang dan hingga Januari 2020 kasus ini dialihkan atau di takeover oleh Polda Jawa Timur. Dan terselah oleh pandemi baru pada Januari 2022, tepatnya tanggal 13 Januari 2022, status dari MSAT ini tersangka ini sudah ditetapkan oleh DPO dan seperti saya ceritakan sebelumnya proses penyebutan paksa ini juga sudah dilakukan sejak tanggal 3 Juli kemarin. Dan tersangka ini juga sempat melakukan atau mengajukan dari sidang praperadilan dua kali. Yang pertama ini dengan tergugat dari Polres Jawa Timur diajukan ke pengadilan negeri Surabaya namun tersangka ini kalah dan mengajukan praperadilan kedua ini di PN Jombang dengan tergugat ya ini Polres Jombang. Jadi upaya juga praperadilan ini sudah dilakukan oleh tersangka dua kali dan dua kalinya ini dinyatakan kalah hingga proses seperti yang Rifana lihat saat ini, ini dilanjutkan di mana memang prosedurnya memang harus ada penyebutan paksa hingga berikutnya tersangka atau DPO ini juga bisa diserahkan Polda Jawa Timur ke kejaksaan hingga berikutnya bisa ditahan dan mengikuti proses persidangan. Kasus ini menjadi sorotan karena lebih dari masalah pelecehan seksual kemudian juga adanya burunan namun lebih dari penegakan hukum dari seseorang yang dikenal untuk di Jawa Timur adalah seorang anak pemuka agama di mana proses perangkapannya ini memakan waktu yang cukup lama bertahun-tahun dan kasusnya pun juga sama ini berjalan begitu lama hingga bertahun-tahun. Situasinya seperti ini Rifana Anda masih bisa melihat ini adalah gerbang masyarakat kemudian juga jurnalis ini bisa mengakses kawasan pondok pesantren Sidikiah tepatnya di gerbang. Jadi ada barisan ada ratusan tim gabungan dari kepolisian baik dari Polda Jawa Timur maupun Polres Jombang dan juga dibantu juga oleh Kodim Jombang. Sebelumnya tadi pagi memang sempat terjadi kericuhan di sini jadi ada upaya yang dinyatakan ada menghalang-halangi ratusan tim gabungan yang akan menjemput dari DPU atau resangka ini. Jadi di belakang saya ini tadi pagi sekitar bulan ini banyak sekali jamaah tepatnya ratusan jamaah yang melakukan doa bersama kemudian juga solawatan. Namun ditunggu sampai pukul 9 pagi atau 1 jam ini proses solawatan belum selesai sehingga pihak kepolisian melakukan upaya masuk paksa. Dan hingga hari ini hingga sore ini sekitar pukul 16 proses pencarian masih dilakukan. Luasan dari Pondok Pesantren ini seperti yang disampaikan oleh Kabupaten Humas Polda Jawa Timur ini sebanyak 5 hektare yang terdiri dari banyak ruangan kemudian juga banyak fasilitas umum dan ini disampaikan diperiksa satu persatu semenjak tadi pagi. Selain itu 5 km dari Pondok Pesantren ini juga ada terdapat fasilitas yang umum yang dimiliki Pondok Pesantren ini yang biasa disebut Puri. Ini juga berada di tengah hutan kemudian juga di lingkungan sekitarnya juga masih ada sebenarnya penduduk dan ini tadi juga dilakukan penyisiran. Uniknya Rifana penyisiran ini tidak hanya dilakukan oleh tim gabungan dari kepolisian dan juga TNI namun juga dibantu komunitas. Ini saya baru melihat bahwa pencarian seorang DPO tersangka ini dibantu oleh komunitas. Tepatnya ini adalah karena memang kasus ini juga menarik perhatian sekali lagi lebih dari kasus kriminal namun juga masyarakat ini begitu geram karena prosesnya begitu lama dan juga melibatkan tokoh masyarakat. Saat ini juga seperti yang disampaikan oleh Polda Jawa Timur tidak hanya pencarian saja namun juga ada penahanan dari beberapa anggota atau tim jemaah yang ada dan juga menghalang-halangi petugas dalam upaya penangkapan MSAT ini. Jadi sampai sejauh ini data dari Polda Jawa Timur dari sekitar 300an orang yang diamankan 60 orang tadi saya melihat sendiri diangkut dengan truk Polda Jawa Timur dibawa ke Polres Jombang. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan juga menciptakan suasana yang kondusif agar proses penangkapan ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi juga disampaikan oleh Polda Jawa Timur upaya menghalang-halang ini juga bisa menetapkan siapa saja termasuk keluarga, pejabat, manapun ini bisa menjadikan tersangka. Kita tunggu proses hukum ini Rifana bagaimana apakah memang bisa diterapkan secara adil gitu siapapun orangnya tersangka itu DPU apakah dia seorang anak pejabat ataupun pemuka agama yang terkenal di Jawa Timur. Kembali ke studio Rifana. Baik, terima kasih korespondensi CNN Indonesia Wida Subianto atas laporan lengkapan dan selamat bertugas kembali. Terima kasih.